Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin Shalom bagi kita semua Saudara-saudari yang terkasih Dalam Kristus Yesus Yang menjadi renungan kita Pada pagi hari ini Sabtu 25 Mei 2024 Dari ulangan 5 Ayat 32 Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Yang menjadi topik utama atau tema utama dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah Setialah dalam segala hal Kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki semua orang Sebab dalam hubungannya dengan sesama rumah tangga bisnis pekerjaan terlebih dalam hubungan dengan Tuhan dan pelayanan kesetiaan sangatlah diperlukan Demikian juga sebagai ujian Sebagai orang-orang yang beriman Hidupnya akan selalu diperhadapkan dengan ujian kesetiaan Tantangan-tantangan Semua orang percaya tahu bahwa kesetiaan adalah bagian dari buah roh Boleh kita lihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke 23 Tidak mudah menjadi orang yang setia Ketika berada dalam situasi baik, enak, dan nyaman adalah hal yang gampang Namun bagaimana ketika perahu hidup kita sedang dihantam oleh ombak, gelombang, dan badai dasyat Masihkah kita berlaku setia dihadapan Tuhan? Terkadang orang menyatakan komitmen untuk setia mengiring Kristus dan melayani dia dengan sungguh-sungguh Namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan Ini sering sekali, kerap sekali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari Apalagi ketika terbentur dengan masalah, diperhadapkan dengan permasalahan, tantangan, dan kesulitan Mereka mulai meragukan kasih dan kuasa Tuhan Ternyata saudari, berlaku setia di segala situasi adalah tidak semudah membalikkan telapak tangan Karena itu jarang sekali didapati orang yang benar-benar setia Banyak orang menyebut dirinya baik, akulah yang baik, tetapi orang yang setia Siapakah menemukannya? Boleh kita baca dari Amsal 20 ayat 6 Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Sekecil apapun hal yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu dengan setia Ketika kita setia dalam perkara kecil, pada saatnya Tuhan pasti mempercayakan kepada kita perkara besar yang luar biasa Tetapi Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap orang-orang yang tidak setia Dalam ulangan 32 ayat 22 Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan Wahyu 2 ayat 10 Amin, kita berdoa Terima kasih Allah Bapak buat kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami Hingga pada pagi hari ini kami beroleh sukacita mendengarkan sebagian dari firmanmu Bapak yang baik, ajarilah kami sendak selalu melakukan yang sesuai dengan kehendakmu Melakukan yang engkau mau Supaya kami semakin bersukacita untuk menjalani hari-hari kami Bapak yang baik, untuk aktivitas kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasianmu Biarlah roh kudus yang selalu menuntut segala kehidupan kami Supaya semakin bersukacita untuk menjalani-Nya Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Shalom bagi kita semua Selamat menikmati